Bapak-bapak, hari ini saya mau cerita tentang ada maskapai yang lagi ditugaskan untuk menganterin orang-orang gila. Jadi di satu kapal tuh isinya orang gila semua, Pak. Gak ada pramugari, jadi cuman berdua doang yang ngurusin pesawat. Di belakang tuh berisik banget, gitu. Pilotnya bilang, eh, kok pilot, tolong cekin dong di belakang kenapa ribut banget, gitu. Pas dicek ke belakang, namanya orang gila ya, Pak. Ternyata lagi main bola, Pak. Kalian gimana? Gak tahu aturannya. Tapi kan dia juga bingung ya. Dia kan orang gila ya. Kamu gak boleh main bola di sini ya? Oh iya, iya, iya. Akhirnya pada duduknya gitu. Tapi kadang-kadang masih berisik, gitu. Akhirnya sampai dua kali bolak-bolik tuh dibilangin masih suka berisik, gitu. Tapi yang ketiga kali tiba-tiba diem gitu, suaranya gak ada sama sekali. Eh, tolong cekin dong tuh di belakang kenapa tiba-tiba sepi, kita jadi khawatir, ya. Akhirnya ke belakang tuh. Ke belakang sisanya tinggal empat orang, gitu. Yang lain pada kemana? Tadi bapak bilang berisik, jadi mereka main bolanya di luar. Terus ditanya kan? Terus kenapa? Kamu gak ikut main? Enggak, Pak. Kita pemain cadangan. Tunggu di bangku, ya. Tunggu di bangku, ya.